Hai guys jumpa lagi dengan saya Trisna dan kali ini saya bersama dengan pohon-pohon cekiah saya jadi kalian lihat pohon-pohon cekiah saya ini sudah mulai berbuang tapi ini masih kecil sekali tuh ini masih muda jadi belum bisa untuk dipanen tetapi di pohon-pohon saya yang lainnya itu sudah bisa dipanen semua nih kalau kalian lihat tuh ini pohon cengkehnya sudah luar biasa ini cengkeh-cengkehnya ini sudah berbuah semuanya lepas sekali ya guys ya sampai ke setiap daunnya itu ada buah cengkehnya tuh sampai di atas sekali dan pohon cengkeh saya ini besar sekali ini sudah sekitar 30 tahunan ini 30 tahun ya 30 tahun 38 tahun jadi ini sudah 38 tahun dan perkembangannya itu seperti ini semuanya adalah pohon cengkeh udah tinggi-tinggi sekali nih jadi kita tinggalnya di tengah-tengah pohon cengkeh tuh jadi semuanya adalah cengkeh di sekitaran rumah saya jadi kita akan melihat seperti apa perkembangan cengkeh-cengkeh saya ini di bulan Juli nih kita juga akan melihat cengkeh-cengkeh yang sudah layak panen nah sini ada pohonnya juga yang sudah layak panen guys kita akan menuju ke pohon yang sudah layak panen nah kalau yang sudah layak panen buah-buahnya akan berwarna merah nah ini yang sudah layak panen ini sebenarnya kalau dibilang layak panen pun ini sudah ada yang sudah bisa dipanen dan ada yang belum bisa dipanen saya akan lebih dekat lagi untuk memperjelas seperti apa cengkeh-cengkeh yang biasanya kita sudah mulai panen nah ini aja guys lihat tuh warnanya ada yang merah-merah kayak gini ya ini sudah 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 layak panen jadinya yang sudah agak mekar-mekar ini biasanya lebih ringan dia nih sudah keluar bunganya ya nanti kalau kita jemur itu akan lebih ringan karena bunga-bunganya sari bunga yang diatasnya itu sudah pada mekar nah yang modal seperti ini nih nih yang ini yang biasanya berat-beratnya sangat maksimal karena sari-sari dari cengkeh itu masih utuh ada di dalam buahnya ini pohon yang sudah layak panen jadi ini rencananya kita akan memanen pokon cengkeh ini besok tuh tuh lihat jadi benar-benar lebat ya guys ya nih pokon cengkeh di tempat saya ini benar-benar lebat sekali dan semuanya berdua itu ada yang patah dahannya ini kemarin dua hari yang lalu dua hari yang lalu pohon cengkehnya ini di tempat kita ini ada angin kencang yang membuat pohon-pohon ini patah-patah daunnya di bagian-bagian atas itu dibawah itu ada banyak sekali cengkeh-cengkeh yang berhamburan nah jadi seperti inilah penampakannya cengkeh-cengkehnya jatuh di bawah ini akan kita ambil-ambil cengkehnya kita ambil-ambil di bawah tanah di tanah ini masuknya di atas tanah ini nih karena angin pencang kita kemarin contoh lah semua cengkeh-cengkehnya tidak banyak sekali guys tuh luar biasa kan benar-benar banyak yang jatuh nih nanti kita kumpulkan satu-satu dan ini juga bisa kita jemur dan bisa kita jual nih nih jadi ini ada yang masih kecil ada yang sudah layak panen nih nih sudah kita bisa panen biasanya tapi ada juga yang masih kecil kayak gini jadi satu di satu pohon tuh nggak barengan juga dia mekarnya lihat ada yang sudah layak ada juga yang masih kecil makanya kita masih bingung ini apalagi mencari eh apa namanya mencari tukang ketiknya itu agak susah kan karena eh tahun ini barengan dia panennya jadi biasanya eh panen cengkeh ini dia akan bergilir di daerah-daerah sini jadi ada di plague atau di daerah-daerah yang lain biasanya mereka duluan eh panennya kemudian di daerah tajun ini tapi entah kenapa tahun ini eh cengkehnya itu barengan ini sudah mau mulai panen dan di daerah mereka pun juga sama sudah panen juga nah sehingga eh tukang naik ke atasnya itu jadinya bingung dia mau ke sini atau ke sana jadi kita kekurangan dengan tenaga kerja untuk ngepi cengkehnya itu ada kendala satu kendala dari ketengan cengkeh disini kita nggak bisa naik ke atas tanpa eh tukang kepi cengkehnya jadi itu kita sudah menyiapkan bangul-bangul bangul-bangul itu adalah bambu ini bambu bambu yang di disandarkan ke cengkehnya itu itu bambu-bambunya itu sudah kita taruh di pohon-pohon cengkehnya supaya nanti tinggal naik aja orangnya ke atas pohon tetapi mereka masih kerja di kebun-kebun di daerah lain sehingga mereka belum bisa ke sini nah itu kendala yang sangat eh sangat sulit untuk di daerah kita ini kita kekurangan tenaga untuk naik ke atas pohon dan kepiin cengkehnya sehingga kadang-kadang dia sudah terlalu tua sudah menjadi buah atau sudah terlalu mekar sehingga beratnya tidak maksimal ini kayaknya besok mereka menyanyikan besok akan ke sini semoga mereka akan datang dan bisa mengambil motif cengkeh-cengkeh ini dan cengkeh-cengkeh yang jatuh-jatuh tadi ada beberapa juga yang sudah kita ambil dari kemarin-kemarin karena musim hujannya entah kenapa sekarang musim hujan lagi dan anginnya itu keras sekali dan rontoknya itu banyak nah ini adalah salah satu cengkeh yang sudah kita keringkan ini hasil dari munuh cengkeh cengkeh itu ambil-ambil morek-morek cengkeh dari tanah nah ini hasilnya tidak terlalu banyak tetapi enggak sedikit juga karena biasanya harga cengkeh itu lumayan mahal di sini kalau dulu yang paling tinggi yang terakhir kali ini tahun lalu ada 130 sekilunya yang kering jadi semoga di tahun ini bisa bertahan dengan harga segitu atau bisa lebih tinggi lagi dari harga cengkeh ingat like comment dan subscribe ya terima kasih sudah menonton